Seorang pemuda asal Kabupaten TTS yang berwisata ke Pantai Liman di Pulau Semau tewas usai tersapu gelombang tinggi di pantai saat bermain di tepi pantai, Sabtu, 12 Oktober 2024. Meskipun tak sempat rekam saat terseret arus laut, namun dalam video pendek yang beredar teman-teman korban yang melihat korban tanggelam sambil berteriak kepada korban. Dari keterangan yang disampaikan Kapolsek Semau, itu Nanang Sudiro, korban diketahui bernama Asweltra Dino Brian Baun, usia 18 tahun, warga asal desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten TTS. Peristiwa bermula saat korban berwisata ke Pantai Liman bersama tiga rekannya setelah mendaki Gunung Liman. Saat turun dari bukit, korban dan ketiga temannya bermain di tepi pantai di saat laut sedang pasang dengan ombak yang tinggi. Namun naas, sebuah gelombang tinggi langsung menyapu korban dan menyeretnya ke dalam laut hingga menghilang dari pandangan teman-temannya. Dari keterangan Kapolsek Semau, korban tidak punya pengalaman berenang dan setelah diseret arus korban tak bisa berbuat banyak, begitu pun teman-temannya. Melihat korban sudah tak muncul lagi ke permukaan, tiga temannya berlari ke arah perkampungan dan meminta tolong kepada warga sekitar. Sekitar 1,5 jam setelah kejadian, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 14.40 Wittah dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dibawa ke puskesmas Akle. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.